Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sandopo24 dalam game Axe of Empires Mobile Dan pada video kali ini, aku akan membahas yang baru saja muncul di game ini ya, baru beberapa hari ini Yaitu sistem equipment teman-teman Dan disini sistem equipmentnya berupa cincin batu akik, jadi kalian penasaran kan ya? Waktu awalnya aku berpikir teman-teman, ini akan muncul di dalam tempat event Dimana kayak gacha hero gitu ya, bisa menggunakan koin kerajaan Namun setelah dicek kok nggak ada, wah udah mulai curiga nih teman-teman Jangan-jangan ada di tempat top up lagi nih, dan ternyata pas aku cek di tempat top up, beneran ada disini Yang tandanya apa teman-teman? Tandanya ini ya, ini harus top up dulu baru bisa gacha Tidak bisa menggunakan koin kerajaan yang kalian kumpulkan teman-teman Jadi ya seperti apa rate-nya? Mari kita cek disini Karena ini juga kan mahal ini ya Satu kali gacha ini, yang pertama Rp16.000 Dan ini nanti akan meningkat harganya teman-teman, seperti top up pada umumnya Semakin dibeli, semakin tinggi harganya, tetapi jumlah yang diterima juga semakin besar Jadi yang bisa dikatakan ini top upnya mahal teman-teman ya Kalau sampai nantinya mau dapet cincin, kenapa bisa mahal teman-teman? Kita lihat dari rate-nya disini, aku udah lihat rate-nya sih sebenarnya ya Nah disini hadiahnya dari nge-gacha ini teman-teman Ini nggak 100% dapat material buat bikin cincin Melainkan disini ada bahan-bahan yang lainnya Ada makanan, ada batu, ada sumber daya lah gitu ya Dan juga material buat upgrade cincinnya teman-teman Kemudian disini juga ada yang mengejutkan ya Ada 1 koin, ada 5 koin, ada 10, ada 20 Tidak mau dijadikan 1, 20 teman-teman Jadi kalau misalnya kalian gacha disini Dapat 1 koin ya, mending lah dapet 1 koin Dapet daging, kayak teman aku kemarin ada yang gacha dapet daging Malah ya, padahal udah top up Ya, aku rasa itu akan cukup menyedihkan ya Jadi untuk mendapatkan koinnya ini sudah tidak mudah teman-teman Dan berapa biayanya buat bikin cincin? Mari kita lihat disini ya, di koleksi perhiasan Disini bisa kalian lihat teman-teman Ini 4.000 koin yang diperlukan Untuk membuat 1 cincin 1 hero teman-teman ya, berarti Dan 4.000 itu dibagi 20 Tadi berapa? Berarti 200 kali teman-teman Harus 200 kali kalian mendapatkan yang ini Yang koin 20 itu baru bisa Membuat 1 cincin teman-teman disini Wah, 200 teman-teman 200 kali berapa jumlahnya itu ya Aku nggak tahu juga kalau misalnya gacha 200 itu menghabiskan berapa teman-teman disini Karena harga palunya pun ini akan semakin meningkat nantinya ya Mungkin jutaan-jutaan Kemarin temanku ada yang bilang sekitar 4 jutaan mungkin Untuk 1 cincin ini teman-teman Kemudian disini benefit pembuatan Nah, kalau kita gacha 100 kali Ini ada bonusnya sih sebenarnya ya Bonusnya tuh 100 kali gacha 100 koin teman-teman Bayangkan 100 kali gacha ini baru dapat 100 koin ini Wah Luar biasa sekali ini ya Kemudian 300 ini 300 bukan yang makin banyak teman-teman dapatnya Malah turun menjadi 200 koin Yang biasanya semakin banyak gacha Adiannya akan semakin meningkat ya Adian bonusnya Ternyata ini turun menjadi 200 600 koin ini malah hampir setengahnya berkurangnya teman-teman 350 Dan 1000 kali gacha disini ya Bukan 600 koin nih 600 kali 1000 kali gacha disini 550 dapetnya 1500 800 koinnya Wah ini sih Siapa yang gacha sampai 1500 kali disini ya Waduh Ini kalau misalnya Lost Pender ya Ataupun F2P Mereka tidak bisa menggunakan menu ini teman-teman Dan hanya bisa mengandalkan Gratisan yang diberikan setiap beberapa jam sekali nih Setiap seharian kayak ini ya Satu harian akan ada gacha gratisan disini Jadi ya cuma bisa menunggu Entah menunggunya kapan teman-teman Baru bisa membuat cincin Yang ada disini Tapi disini sebenarnya cincinnya Nggak cuma yang emas Melainkan ada yang lainnya Ini ada cara belinya ya Cara dapet palunya Satu-satunya dapetnya Yaitu dengan cara top up Tidak ada yang namanya event Lawan barbarian Dapet palu Nggak ada teman-teman Jadi full harus beli disini Tidak ada cara yang lain Disini dari cincinnya Sebenarnya sih ada yang murah teman-teman Ada yang 600 Yang epic Kemudian yang biru itu 200 Cuma ya masalahnya Udah kekumpul 200 Tanggung banget Nggak 600 gitu sekalian ya Udah 600 Tanggung banget Nggak 1600 Udah 1600 Tanggung banget Sekalian nggak 4000 aja gitu ya Biar langsung Membuat cincin yang Benar-benar bagus disini Nah Seberapa bagus sih cincinnya Mari kita cek teman-teman Aku sih udah ngecek kemarin Dan kebanyakan di cincin ini ya Itu kebanyakan buff-buff strategis Entah mengapa Berarti hero-hero yang strategis Itu bagus teman-teman Untuk dipakai jangka panjang Karena mereka itu Banyak buff yang ada Di dalam cincin ini Dan berarti itu tandanya Hero strategis itu bagusnya Untuk pemain-pemain spender Kalau yang F2P Kayaknya main yang Mike aja lah ya Yang Mike itu berarti warrior kebanyakan Nah disini menimbulkan efek ban Pada pasukan Ini terbakar ya Ini bagus Jadi skill cincin itu Memberikan skill ya Bukan memberikan buff Tapi ada skill khusus disini teman-teman Dan ini sama seperti 3 skill hero Yang ada di belakang teman-teman Bukan skill aktifnya nih ya Ini skill yang pakai peluang Dan disini peluangnya itu 100% Berarti ini menjadi skill keempat Dengan disini kita lihat ya Bonus strategi Yang digunakan damage-nya Yang berarti Kalau misalnya hero-hero Mike Hero-hero warrior Yang menggunakan skill Mike Teman-teman Bonus Mike Disini tidak bisa menggunakan cincin ini Karena efek terbakarnya Ini bonus strategi Dan kalau kita lihat Ini kayaknya bagus Untuk komandan Seperti Yi Sun Xin Teman-teman Kemudian yang kedua disini Yang 4000 ini Sumpah bungkam namanya nih ya Kita lihat disini Semua hero pasukan Anda Tidak bisa menggunakan skill aktif Tetapi meningkatkan serangan Dan efek healing skill bergilir Jadi kayak di buff Cuma 3 skill di belakangnya Itu akan meningkat damage-nya Dan juga meningkat penyembuhannya Berarti buat siapa ini teman-teman Kayak kira ini bagusnya ya Kayak commander Seperti commander yang misalnya Frederick nih ya Bisa ngeheal-nya tinggi Dan dia digunakan sebagai kolonel Otomatis dia skill aktifnya Tidak terpakai teman-teman Mungkin bagus menggunakan cincin ini nih Karena ini cincin ya Aku rasa ya Ini berlaku untuk 3 hero Tidak cuma hero yang pertamanya teman-teman Ataupun hero utamanya Melainkan hero kolonelnya Ataupun hero kedua dan ketiga Ini akan mendapatkan efek Dari cincinnya masing-masing Jadi kebayang ya Satu antrian pasukan Satu pasukan begitu Membawa 3 hero Berarti masing-masing heronya tuh Perlu 1 cincin teman-teman Dan berarti perlu 3 cincin untuk 1 pasukan Waduh Ini banyak sekali yang modal Perlu dikeluarkan disini ya Berikutnya yang ketiga nih Ini intuisi cermat Ini apalagi nih Semua serangan normal Semua hero pasukan anda berkurang Wah serangan normal berkurang Tapi Skill pasif dari semua hero pasukan anda meningkat Jadi skill pasifnya yang meningkat ini ya Serangan skill pasif ini berarti Seperti serangannya Miyamoto teman-teman Dimana serangannya besar Kalau nggak salah Miyamoto atau apa ya Pokoknya Hero-hero yang serangannya besar Di skill kedua Skill ketiga dan skill keempat Bukan skill pertama ini ya Skill pasif masalahnya nih Itu meningkat 14,25% Tapi serangan normalnya berkurang 20% teman-teman Kalau misalnya ini level 1 Ini Kurang berasa ini ya Karena masih minus 20% naik 20% turun 14,25% naiknya teman-teman Dan ini biayanya 4000 coin ya Kemudian yang keempat Ini 4000 juga Capillary Wah ini untuk kuda-kuda nih Mengurangi serangan damage yang diberikan diri sendiri Wah gimana ini Kok kebanyakan di buff isinya ya Tetapi disini meningkatkan damage yang diberikan komandan pasukan anda Ini maksudnya gimana ini Mengurangi tapi meningkatkan damage juga Serta meningkatkan peluang aktifasi skill aktif original Oh berarti mungkin yang hero kedua ketiga Kalau pakai cincin ini Ini berkurang ya Serangannya Damagenya Tetapi akan meningkatkan hero utamanya Mungkin gitu ya Dan ini bonus strategi teman-teman Jadi kayak Guan Yu ya Ini nggak bisa pakai cincin ini Karena dia harus Menggunakan hero strategi teman-teman Dan disini peningkatannya juga 3,2% Tetapi penurunannya 15% teman-teman Banyak sekali nih Terus meningkatkan peluang aktifasi skill juga cuma 1,9% teman-teman Ini kayak nggak worth it gitu ya Kalau menurut aku sih nggak tahu juga nantinya Kalau menurut orang lain apakah itu berguna atau nggak Nggak tahu juga teman-teman Kalau menurut aku sih kayak Ya nggak bagus-bagus banget aja gitu ya Melihat adanya penurunan Di serangan damage kita Yang ini mengurangi lagi teman-teman Rata-rata kok malah bikin Hero kalian tuh makin lemah ya Mengurangi damage skill aktif Dan meningkatkan damage serangan normal semua hero pasukan anda Disini pengurangan skillnya sampai 25% Dan tidak bisa di purify Atau dihilangkan di buffnya teman-teman Wah ini besar banget hilangin ya Serangan skill 25% 1 per 4 serangan skill kalian tuh hilang Menurun gitu ya Tetapi meningkatkan serangan normal sebesar 19% Ini gimana nih konsepnya Apakah untung ya Dengan menurunkan serangan skill aktif Tetapi meningkatkan serangan normal Yang biasanya orang itu mengincar serangan skill aktifnya Supaya meningkat teman-teman Nggak tahu juga lah Nggak ngerti dengan buff-buff dari cincin ini teman-teman Berikutnya yang ini 4.000 penjaga cahaya gelombang serangan Kita lihat memasuki status serangan ganda setiap 6 detik Dan meningkatkan peluang aktifasi skill serangan stunder Sebesar 3 detik ini Ini dijelaskan nggak nih buat hero Mike Ataupun hero strategis Disini nggak ada ya Ini kayaknya mantep yang ini teman-teman Ini dipasangkan dengan hero Mulan ya Ini cincinnya Ini kerasa sih Soalnya dia Setiap 6 detik dan berpeluang 40% membuat hero memasuki status serangan ganda Selama 3 detik 40% peluangnya teman-teman Ini besar Dan warnanya hijau Berarti bisa ditingkatkan peluangnya Oke coba kita lihat lagi yang lain disini Yang 1.600 nih Lebih murah Pertanda kehancuran Ini apa nih Memasuki status charging Dan 3 detik setelahnya memberikan damage strategi Wah ini aku nggak main hero-hero strategi nih ya Buat pemain low spender sama F2P Kebanyakan hero-hero Mike ini Besar pada pasukan musuh Rate damage 91,20% bonus strategi Wah ini enak mending ya Cuma peluang picunya 25% teman-teman Kayak ya jarang banget ini muncul ya Peluangnya ini yang masalah sih 25% Harusnya cincinnya mahal kayak gini Peluangnya paling nggak 50% lah ya Yang ini matahari Eh ya nggak 50% juga sih 35 atau 45% lah Yang ini Memberikan damage Mike juga nih Nah ini enak teman-teman Ini serangan langsung Damage Mike besar pada pasukan musuh Sebesar 40% Dari bonus Mike Wah ini mantep ini Untuk pemain-pemain F2P Ataupun pemain-pemain Low spender Mengincar cincin yang serangannya besar ya Ini ambil yang ini nih enak ini Peluangnya lumayan 30% dan juga serangannya besar Cuma memang ada chargingnya 3 detik teman-teman Jadi ada delaynya gitu ya Habis 3 detik baru muncul skillnya Kemudian yang ini Coba kita lihat Selama 18 detik pertama Setelah memasuki pertempuran Mengurangi serangan Mike Yang terima pasukan Anda Dan setelah 18 detik berikutnya Ini berapa jumlahnya? 2,85 ya Maksimalnya sampai 15% teman-teman Wah ini besar nih kalau maksimal nih Dan bonus dengan bonus armor ini ya Kemudian setelah itu 18 detik berikutnya Meningkatkan semua damage Yang ditimbulkan pasukan Anda Sebesar 2,85% Maksimumnya juga sampai 15% teman-teman Ini setelah 18 detik ini Berapa lama ini bisanya ya? Apakah terus-terusan? Kalau misalnya terus-terusan Ini mantap sekali Cuma disini bonusnya strategi Berarti hanya bisa digunakan Untuk hero-hero strategi teman-teman Tidak bisa untuk hero Mike disitu Dan banyak cincin yang lainnya disini Kalau yang ini kayaknya bagus untuk hero badak teman-teman Soalnya selama 18 detik Ini bisa mengurangi damage yang diterima Awalnya 7,6% Dan ketika maksimal ini sampai 40% teman-teman 18 detik itu lumayan lama loh Lanjut lagi di skill berikutnya Ini kayaknya jadi target yang bagus nih ya Kalau misalnya aku suka yang badak-badakan Soalnya ini tipenya Yang ini api panas Setelah komandan pasukan Anda mengaktifkan skill komandan Kita lihat disini ya Mike semua hero akan meningkat Sebesar 4,18% selama 9 detik Wah ini mantep teman-teman 22% selama 9 detik Ketika skill komandan utama kalian itu aktif Yang pakai wreck Dan 9 detik itu lumayan lama teman-teman Skill komandan juga sering muncul ya Jadi yang 2 cincin ini menurut aku sepadan teman-teman Dengan harganya ini 1.600 Karena ini 2 cincinnya ini mantep juga ya Buff-buffnya Kalau yang epic ini aku belum lihat sih teman-teman Tapi kayaknya aku nggak lihat semuanya ini ya Karena ada banyak Kalian kan bisa lihat sendiri disini Mengurangi armor semua hero sebesar 20% Dan meningkatkan my commandan sebesar 22,05% Peluangnya 100% dan tidak ada batasan waktunya Wah gimana ini Kok yang epic malah mantep ya Dan meningkatkan my commandan sebesar 105% teman-teman Wah tidak ada batasan waktunya nih Waduh Yang epic ini malah lebih GG nih Baru lihat 1 Tadi rencananya nggak lihat semuanya Tapi melihat ini kok GG sekali ya Yang ini apa ini Bisa diaktifkan saat siege memberikan damage besar terhadap pertahanan kota Sampai dengan berapa ini 525 Ini bagus malah teman-teman yang epic Nggak banyak bacan-bacan serat-serat segala macem ya Langsung aja disini Gimana ini gimana ini ya Kayaknya lebih bagus yang epic deh Ini menyerap my strategy dan armor commandan musuh Sebesar 11,55% 11,5% ya Bonus strategi selama 3 detik Wah ini Peluangnya 30% Ini juga lumayan sih teman-teman Cuma aku kurang suka pakenya peluang ini ya Mendingan ambil yang tadi ini nih Sekalian ya Cuma kalau yang ini lebih komplit Dia bisa kebanyak status Kebanyak atribut Jadi atribut apa aja yang berkurang ya Penasaran jadinya Kita lihat disini Ini atributnya My strategy dan armor Wah Pertahanan sama serangannya berkurang berarti ya Yang ini jadi penasaran teman-teman Yang epic-epicnya kok mantap-mantap juga Jika pasukan Anda menerima damage strategy tunggal Sebesar lebih dari 100% max power Mengurangi 4,20% Damage serangan strategi yang diterima pasukan Anda Selama 6 detik 20% bahkan ya Ini bagus nih Untuk mengurangi serangan skill lawan teman-teman Buat hero badak juga itu kebanyakan ini ya Hakim-hakim ini apa nih Setiap kali serangan normal Pas koran Anda Kena mengurangi 0,21% Efek recovery yang diterima target Maksimal ditumpuk sampai 50 kali Berarti sampai 50% Ini bagus untuk melawan hero-hero yang bisa healing teman-teman Bisa penyembuhan Lanjut lagi biar nggak lama Karena disini ada banyak cincin yang belum kita lihat ya Kita abisin aja semuanya lah Penasaran juga jadinya Dan kita lihat yang berikutnya ini Meningkatkan strategi Wah ini simpel banget nih 13,65% strategimu Bonus Mike Oh aku paham Jadi misalnya ada hero ya Punya Mike Tetapi dia mainnya strategi Ini dia bisa mengalihkan Mike kalian menjadi strategi teman-teman Itu mungkin maksudnya ya Atau kebalikannya nih Masih menjadi misteri teman-teman Mungkin yang lebih paham bisa komentar ya di kolom komentar Cincin rusa Ancaman pemindahan Ini gimana-gimana nih Mengurangi 4,6% damage yang diberikan salah satu hero pasukan musuh secara acak Kok acak ini ya Dan meningkatkan 4,62% damage yang diberikan salah satu hero pasukan anda secara acak Ya ini nggak peduli lah yang mana yang kena teman-teman Yang penting disini ya Bisa meningkatkan damage kalian sebesar 22% Dan mengurangi damage lawan sebesar 22% Ini bagus sih Bagus teman-teman Terutama buat defense-defense nih ya Jadi sampai mana sih Tadi sampai cincin rusa Kemudian yang bawah ini lagi 3 nih Yang epic Elang Ini kita lihat yang lebih lengkapnya aja ya Sebenarnya kelihatan di bawah tadi tuh Akan mendapatkan salah satu efek dari berikut ini setiap 9 detik Oh ini gacan ya Gacha buff Memulihkan pasukan Rate-nya recovery-nya 44,10% Yang kedua mengurangi damage yang diterima pasukan sebesar 6,7 selama 3 detik Dua-duanya bagus nih buat pertahanan teman-teman Satu lagi nih ya Yang ini itu dia buat meningkatkan damage yang diberikan skill pasif sebesar 8,82% Saat power pasukan anda kurang dari 60% Ini juga bagus teman-teman Tetapi harus di bawah 60% Aku agak-agak kurang suka nih ya Kenapa gak pake detik aja ya daripada darahnya berkurang sampai 60% Sampai di bawah 60% gitu ya Nah ini cincin biru nih cincin yang kemungkinan ini pemain-pemain F2P ataupun low spender masih bisa belilah Kalau cincin biru ini kita lihat disini gimana nih buffnya lumayan gak Ini 20% peluangnya Setelah melakukan serangan normal memberikan damage might Oh ini gak tanpa basa-basi ya langsung damage might 155 kayak skill pada umumnya Tetapi peluang vicunya kecil teman-teman 20% Bukan 25% Gak suka aku gitu ya 20% Nah ini 100% ini Meningkatkan rate critical sebesar 1,2 Kalau maksimum 5,5 Kecil sebenarnya ya Cuma kalau misalnya dipake buat Guan Yu ini mantep juga teman-teman Karena Guan Yu main yang critical disitu Yang ini coba kita lihat Memberikan damage strategi pada pasukan musuh Ini peluangnya 25% Aku gak main strategi Bingung juga mau dikarat mana ya Mungkin YSSS Yisunshin Cincin semanggi Pemeliharaan armor Tiap 6 detik berpeluang 50% membuat damage yang terima pasukan sekutu berkurang 5,75% selama 3 detik Maksimumnya 25% Ini lumayan teman-teman ya Untuk hero-hero badak ini Yang ini apa nih Oh ini buat EXP ya Gak usah dibahas lah Supaya cepat naik level aja tuh Memulihkan power pasukan anda Nah ini penyembuhan Tapi peluangnya 25% teman-teman Kurang mantap itu ya Yang ini apa ini CHO Ini untuk menyerang bangunan teman-teman Yang ini untuk apa Mengumpulkan sumber daya Oke lah ya Itu dia cincin biru Ada beberapa yang bagus di atas-atas Ini di awal-awal Dan untuk upgrade cincin emas Itu perlu yang ini teman-teman Ini perlu 25 koin Yang epic ini perlu ini teman-teman 12 koin Dan yang rare ini ya Yang biru ini apa namanya Ini perlu Yang biru ini ya Pasti tembaga 5 koin Untuk satunya teman-teman Aku gak tau ya Untuk upgrade ini Diperlukan berapa biaya ini Dan ini materialnya Masih bisa didapatkan Dari arena teman-teman ya Apex arena Jadi masih ada cara lainnya disini ya Bisa beli di toko ini teman-teman Nah disini Ya setidaknya kalian bisa gak top up Cuma memang mahal juga sih harganya sih Sampai 2000 disini harganya ya Satunya Oke teman-teman Sekian dulu ya Pembahasan aku Tentang game X of Empire Equipmentnya Yang baru muncul ini Dengan harga yang Wah mahal juga ini ya Untuk digacakan teman-teman Jadi gimana menurut kalian Tentang sistem ini Silahkan kalian Baku hantam Di kolom komentar